Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Yosif Pala Fresco Stasiun Jatinegara yang kini hadir dengan wajah baru dengan gedung stasiun yang megah Dimana gedung baru stasiun Jatinegara mulai di operasikan pada 16 Desember 2020 yang lalu Dan ternyata dalam perjalanannya melayani perjalanan kereta api Tidak serta-merta mengaktifkan seluruh jalur kereta apinya untuk melayani perjalanan kereta api Terlebih sejak dioperasikannya gedung baru stasiun Jatinegara Yang merupakan rangkaian pengembangan stasiun dan realisasi proyek DDT Manggarai Cikarang Stasiun Jatinegara mengalami tahapan-tahapan dimana pada awal pengaktifan gedung baru stasiun Jatinegara ini Jalur 1 dan 2 dulunya sempat dinonaktifkan sementara Tidak melayani untuk perjalanan kereta api Begitu pula jalur 7 dan 8 yang merupakan jalur baru juga sempat menunggu untuk dioperasikan Kemudian setelah jalur 1 mulai aktif Jalur 3 pun kemudian dinonaktifkan menyusul untuk diupgrade Hingga kini jalur 3 telah dioperasikan kembali dan sudah melayani kembali perjalanan kereta api Kecuali jalur 2 yang masih sampai dengan saat ini masih belum diaktifkan Jalur 7 dan 8 pun secara bertahap beberapa waktu yang lalu telah melayani perjalanan kereta api Jadi total jalur yang saat ini aktif adalah 7 jalur kecuali jalur 2 Pada saat video ini dibuat terpantau di peron jalur 3 dan 4 Juga sedang dilakukan pengerjaan perpanjangan peron Di sebagian ujung sisi sebelah barat peron 3 dan 4 Dimana sebelumnya sempat menggunakan peron sementara Dan kini progres perpanjangan peron sudah memasuki tahap pengerjaan pemasangan atap peron Yang tentunya pekerjaan tersebut dilakukan pada window time di luar operasional jam layanan kereta api Agar tidak mengganggu keselamatan perjalanan kereta api Saat berkunjung ke stasiun jati negara kali ini juga Seru banget nih kita menyaksikan betapa lumayan sibuknya layanan perjalanan kereta api di stasiun jati negara ini Coba kita intip dari video berikut ini Di video ini adalah lokomotif yang melintas di jalur 7 Dan di jalur 8 kita bisa melihat kereta api tujuan Bogor via stasiun Pasar Sernen Duri, Tanah Abang, Manggarai dan seterusnya Sedang menunggu untuk diberangkatkan kembali Ini lewat di jalur 7 ya teman-teman Lokomotif kereta Di jalur 8 kita lihat ini adalah kereta api tujuan Bogor yang sudah diberangkatkan kembali Via stasiun Pasar Sernen, Duri, Tanah Abang, Manggarai dan seterusnya Kemudian disini kita lihat juga kereta api tujuan Cikarang dari arah stasiun Manggarai Masuk di jalur 1 stasiun jati negara Kereta api tujuan Bogor Kereta api tujuan Bogor Jurusan untuk kasih Cikarang Di jalur 4 kereta api Argo Cirebon teman-teman Kereta api jarak jauh sedang berhenti di stasiun jati negara Kita menurunkan penumpang Sekarang kita ada di peron di jalur 3 Kita lintip ke depan Kondisi peronnya Ini untuk di peron di jalur 3 dan 4 Teman-teman Sebelumnya akan pakai peron sementara Peron dari bisik-bisik gitu ya Itu pun waktu itu masih pendek Dan sekarang peronnya ini kondisinya sudah diperpanjang Di peron jalur 3 dan 4 Nah atapnya juga Kanopinya ini Lagi persiapan untuk kemasangan atap-atap kanopinya Teman-teman Di jalur 3 dan 4 Ini dikerjanya di window time ya Di luar waktu jam pelayanan kereta Karena kalau di jam pelayanan kereta ini gak bisa Kena bersinggungan dengan LAA dan utilitas di sekitarnya Coba kita lihat ke depan itu ada Rambu atau sinyal untuk jalur 2 yang masih silang Itu menandakan bahwa jalur 2 masih belum boleh dilewatin Belum aktif Ini kalau kita lihat disini jalur 2 Jalur 1, 2, 3 Nah ini jalur 4 Ini yang silang ini jalur 2 Di jalur 6 saat ini juga nampak ada kereta api jarak jauh Sedang masuk di stasiun Jatinegara ini Untuk menurunkan penumpang teman-teman Yang nantinya juga akan kembali Melanjutkan perjalanan ke arah stasiun Pasar Senen Hal-teman juga tidak membayar Dan jalan di Jatinegara ini Kereta api jarak jauh Secara di Jatinegara website Ini yang silang ini jalur 2 Mari cara menurunkan teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 barang teman-teman barang teman-teman barang teman-teman barang teman-teman di sini di samping kita ini adalah kereta barang yang tadi lewat di jalur empat lagi berhenti dulu para anker itu banyak banget di hampir setiap peron ada nah ini kebetulan ada kereta juga melintas di jalur tiga sama bersama disini kita bisa melihat juga kereta lokomotif di jalur tujuh yang tadinya berhenti di stasiun jati negara ini kini sudah mulai bergerak kembali teman-teman dan ini adalah kereta api KRL komuter dari Bekasi menuju Mangkarai akan berhenti di jalur tiga di stasiun jati negara dan pada saat di jalur tiga ini kereta dari Bekasi berhenti teman-teman ini di jalur satu ternyata dari arah Mangkarai menuju ke arah Bekasi Cikarang juga sedang ada kereta api yang berhenti di stasiun jati negara ini dan ini adalah kereta di jalur tiga yang sudah diberangkatkan dan nanti di akhir rangkaian kereta ini baru kita akan bisa melihat kereta api yang berhenti di jalur satu teman-teman yang sepertinya tadi kedatangannya itu bersamaan dengan kereta api yang ada di jalur tiga ini yang sekarang sudah berangkat nah itu dia keretanya teman-teman cukup kita sekarang pindah peron lagi sementara kita mau pindah peron di jalur satu arah Bekasi Cikarang kereta api sudah diberangkatkan kembali selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita di jalur satu dan dua nah untuk di jalur empat kereta bawangnya sudah mulai bergerak teman-teman sudah jalan lagi dan ini kebetulan juga kereta jurusan sekarang sudah datang kita akan sekalian ke stasiun Cikarang teman-teman jadi videonya akan kita stop disini dulu kita akan naik kereta untuk ke stasiun Cikarang jadi teman-teman terima kasih udah nonton di vlog kali ini kita jumpa lagi di vlog mendatang teman-teman jangan lupa dibantu subscribe sampai jumpa teman-teman bye-bye selamat menikmati